Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita ulas permainan seru dua pecatur muda dunia yang hebat, Ramesh Babu Prakananda yang pola permainannya solid dan tajam mirip Bobby Fischer, serta Nordipek Abdus Satorov yang gaya permainannya solid posisional ala Josh Raul Kapablangka. Pada turnamen Tata Street Rapid Open di Kalkuta, India tanggal 9 September 2023. Permanan menjadi menarik karena komplikasi di tengah papan terjadi, namun Prakananda berhasil mengambil keuntungan yang bisa diakumulasikan menjadi sebuah kemenangan. Mari langsung saja kita menuju ke partenya. Nordipek Abdus Satorov mengawali permainan dengan Pion C4, pembukaan Inggris. Kuda F6, lalu Nordipek mendorong Pion ke G3, dengan ide Viancento gajah ke G2, serta sebagai antisipasi Pion hitam maju ke D5. Pion C5, gajah G2, Pion D5. Pion pukul Pion D5, setelah kuda hitam pukul balik Pion D5, Nordipek mengembangkan kudanya ke peta alaminya C3, sekaligus menantang kuda hitam yang menduduki pusat. Dari posisi ini, kadang memang terlihat lanjutan kuda pukul kuda C3. Namun pilihan ini sangat jarang terlihat dalam permainan top level, karena akan memberi kesempatan putih pukul balik dengan Pion B, yang akan menyebabkan gajah petak terangnya mudah berkembang, serta band yang memungkinkan menguasai lajur B yang terbuka. Maka dari itu, di sini prakan anda memilih seperti kebanyakan pecatur top level pada umumnya, memilih menarik kuda ke C7, yang mana dikenal dengan variasi simetrikal jalur Rubenstein. Yang kedepannya, hitam bisa mempertimbangkan mendorong Pion ke E5 untuk mendominasi pusat, sehingga selain menuju peta D5 atau B5, kuda hitam juga akan ideal menempati peta E6. Kuda F3, kuda C6, rokade, Pion E5. Untuk memperkuat kontrol terhadap peta penting, D4. Pion A3, benteng B8, benteng B1. Sebagai persiapan mendorong Pion ke B4, dengan adanya niat hitam, mendorong Pion ke A5. Gajah E7, Pion B4, Pion pukul Pion B4, dan Pion putih pukul balik Pion B4. Sekaligus mengincar peta penting, B5. Tentu hitam tidak perlu terkuda dengan Pion B4 putih yang gratis. Sebab bila gajah memukulnya, maka kuda putih akan melancarkan manuver pukul Pion pusat E4. Dan bila hitam memukulnya dengan kuda, maka benteng akan langsung pukul kuda B4. Setelah gajah pukul benteng B4, menteri A4 sekat. Gajah hitam akan jatuh. Tentu putih diunggulkan. Maka sebagai antisipasi Pion putih maju ke B5, perkenan anda langsung mendorong Pion ke B5. Gajah B2, Rokade, kuda E4. Guna menambah tekanan terhadap Pion pusat E5. Gajah B7, kuda pukul Pion E5, dan kuda hitam ganti pukul Pion B4. Pion D4, kuda E6. Menambah tekanan terhadap Pion pusat D4. Dan Nodipek menambah perlindungan terhadap Pion ini dengan mendorong Pion ke E3. Pion A5, menambah ruang di sahab menteri, mumpung punya dua Pion kebebas di sahab ini. Gajah A3, Gajah A8, Menteri E2, kuda C6. Menawarkan pertukaran gajah, sehingga sahab menteri putih menjadi lebih lemah. Sekali kesempatan kuda yang menempati petak pusat E5. Dan disinilah, Nodipek melancarkan manuver yang menarik dengan mendorong kudanya ke F6, skat. Sepintas, Pion pukul kuda F6 akan memberi kesempatan hitam tembok menekan kuda E5. Namun sebenarnya, putih akan punya respon yang kuat dengan kuda pukul kuda C6 dengan tembok tekan menteri serta gajah yang punya potensi skat. Setelah gajah pukul kuda C6, gajah pukul gajah E7, garbuan terhadap menteri dan benteng, menteri pukul gajah E7, gajah pukul gajah C6, tampak posisi putih lebih nyaman. Maka dari itu, disini, perna nanda memukul kuda F6 dengan gajah. Disini, Nodipek tidak tertarik pukul benteng F8 dengan gajah. Karena akan ada taktik kuda pukul pion D4 dengan tembok tekan menteri yang akan berujung pion-pion hitam yang bebas di sayap menteri lebih berkasa. Maka dari itu, Nodipek memilih memukul kuda C6 dengan kuda dengan tembok tekan menteri. Gajah pukul kuda C6, gajah pukul gajah C6. Dan dengan adanya ancaman gajah terhadap benteng, pion hitam maju ke B4 balik menekan gajah sambil menambah ruang di sayap ini. Gajah B2, menteri D6, menekan gajah yang mengontrol petak penting A4. Dan Nodipek melindungi gajah ini dengan menggeser benteng B ke C1. Benteng FZ8, menambah tekanan terhadap gajah C6. Dan tidak ingin sayap menteri jadi lemah, maka gajah putih petak terang menghindar ke A4. Menteri D5, pion H4, mencoba ganti bermain di sayap raja. Dan untuk mengantisipasi ini, pion hitam maju ke G6. Sekaligus menciptakan lubang pengamanan yang bisa dimanfaatkan oleh gajah maupun raja. Benteng FD1, gajah G7, benteng C2. Dengan ide, agar bisa menemukan benteng di lajur C. Pion H5, benteng D C1, benteng pukul benteng C2, menteri pukul benteng C2, pion B3. Menambah ruang di sayap menteri dengan tembok tekan menteri. Lalu Nodipek mengamankan menterinya ke C6. Sekaligus menawarkan pertukaran menteri, namun pragnan anda menolaknya, tapi lebih memilih menggeser menteri ke F5. Dengan ide, agar bisa ganti bermain di sayap raja. Misal dengan mendorong pion ke G5, kedepannya. Sekaligus mengincar petak H3. Raja G2, pion G5, menteri F3. Kembali menawarkan pertukaran menteri, namun pragnan anda kembali menolaknya, dan memilih mengamankan menterinya ke G6. Dengan harapan kedepannya bisa memanfaatkan lajur G yang berpotensi terbuka. Pion pukul pion G5, kuda pukul pion G5 dengan tempo tekan menteri. Menteri D5, pion H4. Mencoba membongkar sayap raja. Hingga posisi ini, kedua pemain masih seimbang. Yang mana, putih punya andalan gajah sepasang, dan sebaliknya, hitam punya dua pion bebas di sayap menteri, serta tekanan di sayap raja. Maka dari itu, mengambil langkah pengamanan terhadap diagonal petak terang yang lemah dengan mendorong gajah yang pasif ke C6, alternatif yang bisa diambil putih. Atau mengambil tindakan pengamanan di sayap raja dengan pion pukul pion H4, sekaligus tekan kuda. Ambil contoh putih merespon dengan kuda E4 skak, raja bisa bergejar ke F3. Kuda D2 skak, raja E2, kuda E4. Tampak posisi kedua pemain masih seimbang. Di mana, putih berikutnya bisa mempertimbangkan mendorong gajah ke C6. Namun dalam permainan aslinya, Noribak memilih memukul pion B3 dengan gajah. Mencoba mengambil keuntungan pion serta menambah tekanan terhadap petak F7. Namun di sisi lain, gajah petak terang putih ini juga menempati petak yang lemah, karena rawan diserang oleh pion di A4. Di sisi lain, gajah ini juga punya beban melindungi gajah B2 yang diincar penting hitam. Dan prakan Anda memanfaatkan kelemahan lajur B ini dengan baik. Namun sebelum melancarkan gempuran di lajur B ini, terlebih dahulu melangkah pion pukul pion H3, guna memponger lajur G dengan tempo tekan pion F2. Setelah Noribak mendorong pion ke F3, gempuran di lajur B dilancarkan dengan mendorong pion ke A4, guna menekan gajah. Dan Noribak mencoba memberi counter attack dengan mendorong pion ke F4, ganti menekan kuda. Namun ancaman ini diapelkan oleh prakanan Anda dan lebih fokus menggarap lajur B dengan benteng pukul gajah B3, sekaligus menekan gajah. Setelah pion pukul kuda G5, benteng hitam langsung pukul gajah B2 dengan tempo skak. Raja pukul pion G3. Dan kini, prakanan Anda ganti menggarap seberaja yang lemah, terutama lajur G dengan mendorong gajahnya ke F6 dengan adanya pin menteri terhadap pion dan raja. Benteng C5. Mencoba menambah perlindungan terhadap pion G5, serta bersiap mencegah pion bebas di lajur A promosi dengan memantau petak A5. Raja G7. Bersembunyi ke petak yang aman sebagai antisipasi manubur putih di baris 8. Raja F4. Mengindar dari pin menteri sehingga gajah hitam tidak lagi kebal oleh pion. Benteng F2 skak. Raja G3. Memberi kantor atek terhadap benteng. Benteng E2. Menekan pion E3. Raja F4. Benteng F2. Raja G3. Kembali menekan benteng. Tidak ingin berujung draw karena terjadi pengulangan tiga langkah, kini prakanan Anda mengamankan bentengnya ke F1. Raja G2. Benteng B1. Raja F2. Kembali lagi melepaskan dari pin menteri dan kembali gajah hitam terancam oleh pion. Maka dari itu pakaan Anda mendorong benteng ke B2 skak. Tentu putih harus waspada terhadap petak panas F3. Karena bila mengamankan raja ke petak ini maka menteri hitam akan melancarkan manuver ke H5 skak. Raja ke E4. Maka menteri bisa ke H1 skak. Dan bila raja menghindar ke G3, menteri H2 skak. Raja G4. Benteng G2 skak. Raja F3. Benteng F2 skak. Tampak raja putih kena tekanan yang kuat. Maka dari itu nodile back mengamankan rajanya ke G3. Pion A3. Mendekat ke petak promosi sekaligus sebagai upaya konsolidasi dengan benteng di B2. Dan terlihat putih semakin tertekan. Kini nampak pion hitam di A3 bagai duri dalam tengkorokan. Maka dari itu langkah antisipasi menggeser benteng ke A5 layak diambil. Namun dalam permainan aslinya nodile back memilih menghindarkan rajanya dari pin menteri ke F4. Benteng F2 skak. Raja G3. Kembali menekan benteng. Namun karena pion A3 ini mempunyai nilai strategis yang penting, maka perkenan Anda mengabekan ancaman raja terhadap bentengnya dan memilih mendorong pion ke A2. dan bersiap promosi jadi menteri. Lalu benteng putih berusaha mencegahnya dengan bergeser ke A5. Namun putih punya kelemahan di baris 1 dan 5. Maka dari itu benteng hitam bisa memilih bermanduver ke F1 ataupun ke F5. Dan perkenan Anda memilih mendorong benteng ke F5. Sebuah taktik decoy yang komplek. Menekan menteri memperlemah petak A1 sekaligus menekan pion G5. serta mempersiapkan menteri pukul pion G5. Maka dari itu menteri putih terpaksa pukul benteng di F5. Menteri pukul menteri F5. Benteng pukul menteri F5. Sekaligus menambah tekanan terhadap gajah di F6. Maka dari itu sebelum mempromosikan pionnya di lajur A terlebih dahulu gajah hitam mengendar dari ancaman pion yang punya potensi skak dengan pengorbanan gajah pukul pion D4. sekaligus sebagai langkah pengamanan terhadap peta A1 yang tidak digunakan pion hitam promosi. Setelah pion putih menerima pengorbanan gajah di D4, pion hitam langsung meluncur ke A1 dan jadi menteri. yang membuat permainan yang membuat permainan sudah tidak berimbang namun Nodipay tetap berusaha melanjutkan permainan dengan menggeser penteng ke D5. Raja G6 memberi tekanan terhadap pion G5. Raja F4 Menteri C1 berusaha menjauhkan Raja Putih dari pion G5 yang lemah. Raja G4 Menteri G1 Raja F4 Menteri F2 Tentu Nodipay mengamankan Raja ke G4 dengan maksud mengamankan pion G5 sudah tidak mungkin karena ada nomor Menteri ke G2 yang akan membuat penteng putih jatuh. Maka dari itu Raja Putih terpaksa menghindar ke E5. Namun di sisi lain pion G5 jadi lemah karena tidak ada lagi perlindungan dari penteng dan dengan segera Raja Hitam menyerga pion di G5 yang membuat posisi putih makin terburuk. Penteng C5 pion F5 Mendekankan pion bebasnya ke peta promosi Raja E6 Raja G4 Menghindar dari penteng sehingga pion hitam bisa melanjutkan perjalanan ke peta impiannya. Penteng D5 Pion F4 Penteng D8 Pion F3 Penteng D8 Raja F4 Agar bisa berlindung dari ancaman penteng dengan memanfaatkan peta E4. Benteng F8 Skak Raja E4 Pion D5 Dan setelah Menteri ke A2 untuk mengupin pion dan raja putih menyerah karena permainan benar-benar sudah tidak seimbang. Demikianlah para pencinta catur. Permainan yang menarik dari dua pencatur muda berbakat Ramesh bapur pakanan Anda menghadapi Nodipek Abdus Saptorov pada turnamen Tata Steel Rapid tanggal 6 September 2023 yang diwarnai dengan pertarungan sengit baik di sahab raja maupun sahab menteri. Seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pencinta catur semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.